Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my youtube channel lagi teman-teman ya kali ini Bu Enti akan sharing terkait dengan tipe mahasiswa yang disukai oleh dosen ini versinya Bu Enti juga sih ya kebanyakan gitu ya jadi langsung aja biar kalian itu disukai sama dosen nanti hubungannya baik dengan dosen itu mahasiswa yang seperti apa sih pakai yang ganteng yang cantik yang yang penampilannya oke banget kita simak dulu baik teman-teman eh sebagai seorang dosen kita tidak ini ya kalau Bu Enti pribadi Bu Enti pribadi itu tidak pernah yang namanya pilih kasih mungkin ya ada ya ada kalimat atau kata-katanya seperti itu pilih kasih nih dosennya seperti itu Insya Allah teman-teman semoga amanahnya bukan pilih kasih dan bukan juga apa subjektif dalam memilih mahasiswa dan lain sebagainya ya begitu tidak teman-teman kami semua ini pada dasarnya adalah menyayangi kalian semuanya ya gitu teman-teman jadi jangan berfikiran buruk tentang dosen yang ada dosen deket sama mahasiswa ini dosen deket sama mahasiswa ini kami tidak membeda-bedakan mahasiswa satu dengan yang lainnya kalian adalah yang terbaik di mata kami teman-teman begitu ya hmm sweet ya jadi kangen mahasiswa di kelas langsung aja yang nomor satu itu apa sih yang membuat dosen itu suka sama mahasiswa suka ini maksudnya itu ini loh ya bukan secara subjektif ya tapi kita itu respect ya mungkin lebih tepatnya adalah respect ya bener ya eh kita tuh respect sama mahasiswa ketika yang pertama adalah pertama ya pertama ya adalah terkait dengan sopan santun ya kalau umamanya di kampus gitu ya ketemu bertegur siap bertegur siapa meskipun tidak pakai cium tangan bersalaman gitu tidak apa-apa kapol kalaupun ada yang mau bersalaman kita terima kalaupun tidak bersalaman juga tidak apa-apa tapi bertegur siapa Assalamualaikum ibu selamat pagi ibu dari dari mana bu itu kan enak gitu kan ya Wah kamu dari mana juga ini bu dari kelas habis ada kelas bu nah cara bicaranya juga diatur dijaga ini lho bu dari sini malas bu capek bu lagi gitu ya ya sedekat-dekatnya kalian dengan dosen kita harus tahu batasan kita sejauh mana kita bisa berinteraksi dengan dosen ya kalau sama teman sih enggak apa-apa kalau penyampaian seperti itu tapi kalau umumnya dengan dosen tetap harus dijaga walaupun kita deket dengan dosen itu gak hanya di kampus aja ya di luar kampus kalian pun begitu selamat pagi ibu Assalamualaikum nah ya tetap kalian itu seperti itulah yang disukai oleh dosen sopan santun dulu gitu yang kedua adalah terkait dengan akademik ya misalnya kalau umumnya di kelas di di kelas itu kalian terlihat sekali loh apa ya memperhatikan perkuliahan mengumpulkan tugas presentasinya bagus aktif di kelas itu pasti udah disuka itu di respect nih sama dosennya itu ya kita respect sama mahasiswa yang mempunyai apa effort atau kerja keras kalian di di akademiknya kita menghargai kalian jadi bukan masalah suka dan tidak sukanya sih ya tapi lebih kepada kita tuh respect kepada kalian kan karena kalian itu udah berusaha keras paham ya di kelas Buenti tuh sering loh memperhatikan siapa yang aktif makanya kadang Buenti tuh kan nggak bisa ya ngafalin satu-satu gitu nggak bisa ngafalin satu-satu wajahnya namanya gitu kan kalau enggak dikasih foto dulu kalau kuliah offline itu ngumpulin tugas itu satu kelompok itu ada fotonya namanya siapa namanya mana nah ini nih yang sering yang sering apa ya yang sering jawab yang sering ketemu saya kalau memangnya menyapainya itu bagus elegan sopan jadi saya lihat oh anak ini jadi kalau mau media nilainya B saya naikannya jadi AB gitu kan dia aktif secara akademik bagus sopan santun bagus ya kan mungkin dan mungkin ada sedikit kesalahan atau apanya di yang drop saya bantu nah kayak gitu teman-teman ya secara sopan santun dan yang kedua itu adalah akademik jadi di kelas Buenti juga memperhatikan siapa yang aktif Oke ya presentasi terus ngerjain tugasnya itu tepat waktu ataupun rajin lah gitu ya itu udah mah Buenti respect banget mah dosen yang lainnya pun pasti begitu pasti respect kalau udah kayak gitu yang terakhir nih ya teman-teman yaitu terkait dengan etika nih etika ini sebenarnya juga sama sih dengan sopan santun tadi ya di sini yang saya bahas adalah terkait dengan etika kalian dalam berpenampilan ya kalau umumnya di luar kampus kita nggak bisa ya mengendalikan mahasiswa itu sampai urusan pribadi mau di luar kampus mau berpakaian seperti apa tapi kita tetap meminta apa ya kepada mahasiswa untuk tetap sopan ya dan santun ketika berada di luar secara berpakaian tapi ya lagi-lagi kita tidak bisa mengendalikan kalian semuanya ya itu urusannya kalian lah sama Tuhan gitu ya kalau mamanya cara-cara kalian itu kurang bagus atau seperti apa yang jelas ketika kalian di kampus bahwa umpamanya nih ya umpamanya kalau ke kampus pakai sandal kalau ada acara kampus itu ya ada acara hima biasanya mahasiswa itu menganggapnya kalian tuh cuman ada acara himpunan cuman ada acara kegiatan UKM dan lain sebagainya akhirnya kalian pakai sandal gitu ya itu enggak etik gak etis ya etika itu kan terkait dengan baik dan buruk gitu ya kita udah tahu kalau ini adalah di kampus masih aja pakai sandal celana pendek pakai sarung katanya lagi ada acara dan lain sebagainya kalau Guenti dulu menghindari hal-hal yang seperti itu gitu gaya jadi kalau mamanya ada acara tetap pakai sepatu ya tetap pakai baju-baju yang rapi meskipun pakai kaos-kaosnya berkerah pasti itu insya Allah begitu temen-temen jadi etika dalam berpenampilan selalu dijaga ketika dosennya ngelihatin kamu pakai sandal gitu ya udah bajunya out-outan pakai kaos oblong kalian ke kampus kayak gitu ya ya tidak salah buat dosennya kurang respect kepada kalian temen-temen ya bukan kami benci bukannya kami tidak suka enggak tapi kalau mamanya kurang respect pasti karena kalian itu tidak etis dalam berpenampilannya kurang etis pastilah gitu ya jadi mohon sekali ketika umamanya kalian itu berpenampilan gitu ya kalau mamanya apalagi di gelas gitu ya saya rasa banyak kampus mungkin ya saya tahu ya di tempat saya mengajar dan dulu saya kuliah wajib pakai baju berkerah kaos berkerah dan juga pakai hem gitu ya walaupun kaos harus berkerah seperti itu teman-teman jadi nggak boleh pakai sandal di area kampus seperti itu jadi buat teman-teman ini lah ini adalah bentuk kami kepada mahasiswa dalam mendidik kalian semua jadi kami itu sangat mengapresiasi semua apa yang kalian lakukan selama itu adalah hal yang positif mari kita jaga sama-sama terkait dengan etika dan juga sopan santun dan juga bidang akademiknya kalian kita jaga-jaga bersama saya ngajar kalian dengan baik insyaallah kalian pun mari ayo belajar dengan sebaik mungkin untuk orang tua di rumah gitu ya teman-teman terima kasih banyak semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati